Halo semuanya, balik lagi bersama gue Yoshi Odo Akayesawan dan untuk hari ini gue akan melakukan review terhadap salah satu sepatu lokal yang akan rilis atau baru aja rilis tergantung kapan gue upload video ini tapi untuk hari ini gue akan mereview salah satu sepatu lokal yang kebetulan berkooperasi bersama Ayam ya, namanya adalah Ventella berkooperasi bersama Yang Ayam dengan nama artikel Sang Sekerta Lohita ya, gitu nah, jadi ini adalah sepatu kolaborasi antara Ventella dengan Yang Ayam nah, jadi kalau nggak tau Yang Ayam itu apa? Yang Ayam itu adalah, bisa dibilang adalah restoran kayaknya atau brand makanan yang dimana itu dibuat oleh Bapak Kaesang Pangarap ya setelah kita lihat dari gambar atau dari mukanya pertama kali gue ngeliat ini ini kayaknya Kaesang deh, tenter-tertanya emang bener tapi ternyata sih disini tulisannya adalah sejak 1994 jadi mungkin di rebranding atau gimana gue kurang tau tapi without due respect, gue bahkan baru pertama kali mendengar yang namanya Yang Ayam gitu nah, jadi ini dirilis untuk memperingati Hari Batik Nasional dan kebetulan kita bisa disini dari boxnya aja ini sudah ada tekstur dari, apa namanya? tekstur dari batik gitu ya, pattern batik nah, disini, di kanan gue, gue ada Never To Live Fish Ventella nah, jadi ini kebetulan kan masih kolaborasi bersama Ventella sorry, ini kolaborasi antara Ventella yang Ayam dan juga NTL atau Never To Live Fish nah, kebetulan siluet yang dipakai di kedua sepatu ini sebenarnya itu sama nah, kebetulan yang ini adalah yang high, yang di Never To Live Fish yang gue punya ini yang low jadi, kita bisa compare dua-duanya, oke? jadi, langsung aja kita buka dulu di kotaknya ini, seperti ini nih di bagian belakang juga ada tulisan Enjoy Our Recipe, bla 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 ada tulisan Never To Live Fish, ada tulisan Ventella, ada tulisan yang Ayam di bagian sini juga ada Instagramnya Ventella dan juga lain-lainnya jadi, kita langsung aja buka yuk ya, dari Ventella oleh Never To Live Fish untuk yang Ayam ya dan ini juga ada tulisan hebat ya, bagian sini, ada tulisan ini tuh, hebat tuh artinya adalah harapan bangsa kita langsung aja kita buka jadi, yang pertama yang kita dapatkan adalah apa aja nih apakah ada yang selain ini mungkin ada sepatunya tentunya ada juga oh, oke ya, ada ini nih ini adalah kandungan isi dari apa namanya, sepatunya kebetulan sebenarnya sini sepatu udah gue buka tapi greeting cardnya gak tau dimana yang jelas ada dua yaitu pertama kalian bakal dapat greeting card dan kalian bakal dapat ini ini adalah kandungan isi dari sepatu itu sendiri terlihat bisa ada kandungannya mulai dari doa dan lain-lain kalian bisa baca sendiri atau kalian mau nge-pause juga monggo kalau mau baca lebih lanjut silahkan setelah itu udah dan khusus gue ya, ini khusus gue dan kebetulan wrapping papernya juga terbuat dari ya, terbuat memiliki pattern batik nah, khusus untuk pair gue gue diberikan semacam pengiris ya, ini kayak semacam kayak ada pisau mungkin ya, pisau or something gitu ini kebetulan dikhususkan untuk para yang orang yang diberi kayaknya sih ya untuk complimentary ini untuk mengiris apa namanya, sepatunya karena dibalik sepatu ini itu ada pattern batiknya nah gue gak bakal ngiris punya gue kenapa? karena gue lebih suka keadaannya seperti ini dibandingkan gue robek-robek gitu jadi gue bakal kasih liat fotonya aja bagaimana tampak dari sepatu ini setelah diiris jadi seperti ini jadi kita bisa liat disitu ada pattern batiknya juga ya pattern batik yang dimana tuh berada di sisi kiri dan kanan sepatunya nah kenapa gue gak mau ngeiris? karena menurut gue ini tuh jauh lebih keren men jadi warna merah kayak merah putih itu dibagian belakang juga ada ada marunnya ada warna goldnya juga dan disini kita bisa liat nih untuk harga yang tinggi ini harganya 500 ribu ya ini tagnya tuh jadi kalian bisa liat sendiri untuk yang low tuh 479.800 jujur gue lebih suka yang high dibandingkan yang low bulan ini gue ada yang ventella noire yang low biar kalian bisa liat nih kan yang low ini yang high kenapa gue gak suka yang low pertama adalah gue gak suka banget sama ini ini ngeganggu banget gue bener-bener gak suka sama sekali sih tapi anyway gue udah ada yang high dan menurut gue ini jauh lebih bagus cuma ini sakit banget pas dipakenya sakit banget gimana maksudnya bukan di bagian kakinya bukan di bagian heel belakangnya tapi di bagian sini sock linernya nih ini bener-bener sakit banget ini adalah canvas 12 oz men ini bener-bener tebal banget dan tidak ada padding di bagian sini sehingga tidak ada area yang dimana di dalamnya terbusa gitu ya ini bener-bener kayak full canvas 12 oz jadi itu bener-bener lumayan sakit dan heel gue tuh kayak lecet gitu di bagian depan ada tulisan never to live fish dan NTL bagian belakang ada tulisan ventella dengan warna emas dan juga di bagian dalam ini kita bisa tekstur batik yang terlihat dengan jelas ya kan seperti itu di bagian dalamnya juga ada soul customing dimana ada logo ventella yang ayam dan juga never to live fish bagian bawah juga moldingannya sudah menggunakan moldingan warna merah yang dimana kalau misalkan yang ventella nowhere yang NTL yang biasa itu warna orange ya gitu nah jadi ventella yang ayam ini tersedia dari size 38 sampai 44 gue gak tau kenapa perusahaan sekelas ventella belum bikin size 45 46 47 karena menurut gue sih mereka sudah memiliki kapabilitas itu apalagi mereka sudah pernah berkontak kerja dengan memproduksi sepatu brand luar gitu ya gue yakin mereka bisa lebih nge-utilize resource mereka untuk membuat size yang lebih besar dibandingkan size mereka yang sekarang yang dimana cuma 38 sampai 44 gitu jadi inilah ventella ya 3844 maksudnya buat yang kolaborasi ini setau gue ada 36 sama 37 juga deh ya jadi overall kalau menurut gue sih untuk kolaborasi ventella yang ayam ini menurut gue colorway-nya oke banget ya dan tentunya ada sense of special-nya juga ya di dalam sepatunya ini dimana kalian bisa mengiris sepatunya akhirnya nanti keluar tekstur batiknya gitu ya jadi yep so this is ventella X never to live X yang ayam dan menurut gue sih ini adalah salah satu sepatu yang worth to cop banget tentunya buat kalau kalian misalkan ada mungkin event yang dimana tuh merayakan 17 Agustus atau eventnya dress warna merah ini adalah salah satu sepatu yang menurut gue cocok banget buat kalian bawa atau pake untuk di acara tersebut gitu karena menurut gue sih ini gak cuman bisa dibilang cuman sepatu kasul doang ya walaupun ini memang ini sneakers gitu tapi gue ngeliat ada sense of luxury-nya di dalam ini kayak semi-luxury bisa dibilang lah karena dengan kualitas yang bener-bener gokil banget dari ventella ya kita udah tau ventella tuh membuat sepatu yang bener-bener kualitas itu tidak perlu dipertanyakan lagi mereka memiliki semua apa isi dari sepatu itu bener-bener perfect banget kalau menurut gue gitu ya cuma mungkin bagian atas aja yang sock liner-nya yang agak sakit untuk dipake gitu oke guys ini adalah ventella namanya apa tadi sang sekerta lohita berkawal bersama yang ayam ventella dan juga never to lavish bisa kalian langsung aja cek di ventella shoes kalau misalkan kalian ingin membeli sepatu ini anyway guys itu aja untuk hari ini gue Yoshiro Kisawan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel Yoshiro and I'll see you guys in the next one